Hai nah ini lagi teman-teman herring salat namanya ya herring salat udah jadi dan siap didekmatin Oke Auch mit Erbsen und Karotten kenne ich zwar so nett, meine Mutter hat nur Äpfelringen und Zwiebeln, aber so schmeckt es auch sehr gut Ich weiß, dass das manche so machen und schmeckt sehr gut, wirklich Ein Lob an meine indonesische Frau Und ich bin zufrieden Dankeschön, tada Und ich bin zufrieden Das ist ja, ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Ah, miring Hi guys, selamat datang kembali di channelnya Keluarga Uni International Di Jerman Besan saya di sini, Srimeta Stumput Asal Derminan, para semuanya Gimana kabarnya, dan aku tetap Sama anak-anakku Yosian Dan Ludwig Why is Ludwig? Ludwig Pian Zuh Pian Zuh Ya teman-teman Videoku kali ini Oh ya, bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Dalam perlindungan Tuhan emang kuasa juga Dan Terus selalu dalam hidup Ya teman-teman, hari ini Semoga Semoga kalian itu Tetap waras ya Dan Tetap masih bersama pasangan kalian Karena di saat-saat seperti ini Saat-saat lockdown Saat-saat kondisi seperti ini di dunia ini ya Banyak kali Orang-orang yang punya pasangan Yang sudah nikah itu Apalagi di zaman ini ya Memutuskan untuk bercerai Ya, karena Mereka gak kuat dengan situasi yang ini Karena selalu ribut di rumah dan Urus anak-anak juga gak tahu mereka bagaimana ya teman-teman Dan Banyak juga yang bilang Psikologi itu udah rame Akan pasang-pasangan yang Saling adung mulut Karena Kondisi seperti ini ya Dan Dia aman-man sana ya Dan Semoga Kita tetap bertahan dengan pasangan kita masing-masing ya Dan Mohon doanya bagi suamiku ya Karena suamiku itu Enggak dikasih Berada di garda depan Di perusahaannya Dalam mengurus Perusahaannya ya teman-teman Jadi dia Tetap bekerja di luar sana Karena Dia harus mengontrol air-air Agar Air-air chemical ya Dari pabrik-pabrik Dan dari Segala rumah sakit Atau gimana-gimana itu Harus Tetap Terkontrol ya Jangan sampai masuk Ke Rumah warga ya Jadi Air bersih Yang masuk ke rumah warga itu Bersih ya Bukan Air bekas limba-limba Ataupun bekas yang lain-lain ya teman-teman Jadi Mohon doanya juga ya teman-teman Buat suamiku biar dia tetap sehat ya Dan Aku hari ini Akan kasih tunjuk kalian Apa namanya Ehm Bukan sih Ehm Ikan emas Apa ya Lupa aku Lupa Aku kasih tunjuk kalian ya Ehm Salat ikan Ya namanya Fish salat di Jerman ya Jadi Kalian tengok bagaimana prosesnya Bagi kalian yang tinggal di luar negeri Terutama di Jerman Memiliki suami bule Jerman ya Kalian Sebagai pasangan-pasangan Yang Bewarga negara Jerman ini Juga harus tahu bagaimana cara masak Salah satu makanan mereka ya Enggak harus banyak Tapi harus bisa lah salah satu ya Senangi suami Dengan makanan-makanan yang ada Di Jerman ya Yang terbiasa dia makan ya Terutama Fish salat Emang sih Fish salat ini gak banyak orang makan Ya Karena aromanya ya Banyak orang Jerman yang gak suka makan ikan Jadi Bagi kalian yang di Indonesia Yang belum tahu Ehm Makanan di Jerman itu Jadi kalian bisa tengok Video ku ini ya Jadi tetap stay tune Jangan kemana-mana Ya teman-teman Untuk membuat Namanya Fish salat Yang kita butuhkan itu Yaitu Bisa kalian beli Fish Yang di dalam gelas Yang belum Tertar Belum ada Zana nya ya Ini tapi Aku udah pakai Zana Ya Dari Produk ya Terus ini Ada Epsom Atau kacang polong ya Itu Fish itu artinya ikan ya teman-teman Bagi orang Indonesia ya Ini ikan mentah Yang dimasukin Di dalam Zana Itu krimnya Terus kasih asam-asam gitu ya Terus ini ada Gurken Topf Gurken Zawar Gurken Namanya ya Itu Timun kecil-kecil ya Yang sebesar Inilah Sebesar ini ya Terus di asamin kasih Asam lah gitu ya Kalau di Jerman Seperti ini ada Terus aku kasih ini Sisa bawang Ya Terus satu buah Apel 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 Terus ini Mayonnaise Ya Jadi Dan juga Garam Ya teman-teman Terus Biar warnanya gak pucat Aku kasih Water Satu biji yang besar Aku rebus Bersamaan Tadi Tadi Waternya aku rebus Bersamaan Kentang Jadi kentang ini Namanya Perl Katoven Bagi teman-teman yang di Jerman itu Ini namanya Perl Katoven Perl Katoven itu Kentang yang direbus Bersamaan dengan kulit-kulitnya Jadi Bagi teman-teman di Indonesia Jadi Tau ya Arti istilah-istilah Bahasa Jerman Ya Jadi ini udah matem Eh Tapi Kentang ini Dimasak fast Ya Jangan terlalu lembek Ya Agak sedikit keras Tapi Jangan terlalu Enggak mateng Tengah-tengah Enggak terlalu keras Enggak terlalu Kematengannya Jadi tetap utuh Ya Oke Jadi kita makan bersama ini Doang Ya Jadi kan teman-teman Tahap pertama yang Potong adalah Ini ya Wotelnya Tau suamiku udah pulang ya Jadi Jadi Ya Nah ya Aku mau potong Wotelnya Menjadi kotak-kotak kecil ya Dari kotak kecil Loh Masuk Masuk Ya Masuk 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 Seperti ini ya Masuk 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 Lalu Lalu Bahang Bombaynya Dipotong Ya Teman-teman Potong Tengah Burfel Lalu datu Burfel Itu datu Ya Sampai jumpa. 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 lagi lalu sour guruken juga dipotong dadu ya selamat menikmati Ini sirup ya? Ya Ini sirup ya? 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 Ya, lihat ya, du glaubst mir, itu terlalu kecil Lalu ini ya, isi ikannya itu ya teman-teman, yang ada zananya, herring ya, ini herring, namanya ikan herring ya Ini udah dibuangin dulunya dan ini juga bakal aku potong menjadi dadu ya, potong dadu Tapi jangan kecil-kecil banget ya, sedang-sedang aja Seperti ini ya Jadi inilah ikan kita, kalau makan mentah ya, ini ikannya ikan mentah ya Ya, singkatkan seperti ini Ini tangan aku udah bersih ya teman-teman Aku potong tiga aja ya Aku potong tiga aja ya Ya, ke dalam itu satu 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 Becher Satu Becher Satu Becher Ach, ein Becher Ya, wihviel? 200 Gramm 200 Gramm 200 Gramm, immer 200 Gramm Ne, gibt noch ein Becher 30 Gramm Limitas jam Lalu herringnya ditaraWinian digabungin selamat menikmati 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 terima kasih 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 terima kasih